Desir, 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 empat pedang emas merobek langit. Terlepas dari apakah itu api yang mengerikan atau langit yang penuh dengan bayangan tombak, mereka tidak dapat menghentikan serangan pedang emas itu. Semua rintangan dihancurkan oleh pedang emas. Pada saat berikutnya, empat pedang sihir cahaya keemasan menusuk Huo King Yu, masing-masing menusuk bahu dan kakinya. Bam, 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 empat pedang emas menembus tubuhnya. Tumbukan keras membuatnya terbang dan menabrak perisai cahaya lima warna di tepi alun-alun. Keempat pedang emas itu begitu kuat hingga menembus perisai cahaya lima warna. Huo King Yu juga dipakukan pada perisai cahaya lima warna oleh empat pedang emas. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, keempat pedang emas itu tidak bergerak atau menghilang. Dia tidak bisa membebaskan diri dalam waktu singkat. Ji Tian Xing berdiri di ujung lain alun-alun dan menatapnya dengan dingin dari jarak dua ribu kaki. Huo King Yu, hasilnya telah diputuskan. Akui kekalahan. Setiap orang yang mendengar ini berpikir bahwa itu adalah hal yang biasa. Tidak ada yang mengira Ji Tian Xing sombong. Lagi pula, Huo King Yu dipaku pada perisai cahaya formasi bahkan sebelum dia bisa menyentuh sudut pakaian Ji Tian Xing. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Namun, Huo King Yu sudah gila dan tidak bisa mendengarkan apapun. Tubuhnya membengkak hebat dan kulit serta dagingnya retak terus-menerus. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api berwarna merah darah. Arus api yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Tidak, saya tidak ingin mati. Huo King Yu berjuang dengan liar dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan raungan terakhir. Raungan yang dalam dan kuat bergema di dalam perisai cahaya formasi. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya meledak dengan keras. Tubuh kedagingannya dan Naschen Spirit telah berubah menjadi gelombang, cahaya berdarah yang menyebar ke segala arah dalam bentuk api berdarah yang luar biasa. Itu seperti awan jamur berwarna merah darah naik ke langit dan dengan cepat mengisi seluruh formasi. Ledakan yang menghancurkan bumi itu seperti guntur yang bergema di langit sejauh ratusan mil. Seluruh puncak gunung Gatsil bergetar hebat. Api merah darah yang mengamuk dengan gila-gilaan menyerang formasi pertahanan, menyebabkan penghalang cahaya lima warna bergetar hebat. Pada saat itu, semua orang tercengang. Penjaga agung, Hong Cheng Tian, enam utusan ilahi, dan lebih dari dua puluh orang jenius tercengang. Tidak ada yang mengharapkan Huo King Yu meledak. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini ledakan diri? Mengapa Huo King Yu meledak sendiri? Ya Tuhan, itu hanya penilaian murid dewa. Bahkan jika dia tersingkir, dia akan dikirim ke tambang. Kenapa dia harus meledakkan diri? Huo King Yu biasanya sangat biasa dan rendah hati. Dia tidak terlihat seperti orang gila. Mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu gila? Ledakan diri roh primordial roh primordial adalah Kali ini, Jitian Xing pasti sudah selesai. Bahkan jika dia tidak mati karena ledakan, dia akan terluka parah. Semua orang berteriak kaget dan berdiskusi dengan tidak percaya. Pada saat berikutnya, penjaga agung dan Hong Cheng Tian kembali sadar. Wajah mereka berubah secara drastis, dan mereka menyerbu penghalang cahaya lima warna tanpa mempedulikan hal lain. Oh tidak, Jitian Xing akan mati. Oh tidak, Jitian Xing baik. Namun, sebelum mereka bisa bergegas ke formasi pertahanan, suara Jitian Xing terdengar di kepala mereka. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ketika Great Guardian dan Hong Cheng Tian mendengar ini, mereka akhirnya menghela nafas lega. Mereka telah bertanggung jawab atas Gunung Gatsil selama bertahun-tahun dan telah memimpin penilaian murid dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka jarang mengalami kecelakaan seperti itu. Selama itu adalah orang normal, siapa yang akan menghancurkan diri sendiri untuk menyerang lawannya. Setelah sekian lama, api merah darah diperisai cahaya lima warna menghilang. Semua orang menatap arena, menunggu hasilnya. Lan Yi King dan Naga Gila, khususnya, memiliki ekspresi yang rumit dan hati mereka ada di tenggorokan. Keduanya menantikannya, berharap penghancuran diri Huo King Yu akan membunuh Jitian Xing di tempat. Bahkan jika tidak, akan lebih baik jika Jitian Xing terluka serius. Namun, ketika semua api dan debu menghilang, mereka berdua tercengang saat melihat pemandangan di arena. Jitian Xing, mengenakan jubah putih, berdiri di arena tanpa cedera. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Bahkan mahkota batu giyok dan gaya rambut di kepalanya sama bagusnya dengan yang baru. Kekuatan mengerikan dari penghancuran diri Huo King Yu tidak berpengaruh sama sekali padanya. Penjaga agung, Hong Cheng Tian, beberapa utusan ilahi, dan banyak orang jenius lainnya tidak percaya. Lan Yi King dan Mad Dragon tampak mengerikan. Mereka menggertakkan gigi karena marah. Bajingan sialan. Bukan saja dia tidak mati, dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Huo King Yu memiliki kekuatan kultifator esensi Soul Realm tingkat kelima. Kekuatan ledakan dirinya dapat membunuh pembudidaya alam jiwa esensi tingkat enam. Bagaimana Jitian Xing bisa tidak terluka? Bahkan jika mereka berdua tidak bisa menerima hasilnya, kebenaran ada di depan mereka. Tidak peduli seberapa marah mereka, itu tidak berguna. The Great Guardian mengumumkan hasilnya dengan ekspresi bermartabat. Dia berkata dengan lantang, pertempuran kedua, Jitian Xing menang. Izinkan saya mengulangi bahwa penilaian murid dewa hari ini adalah kompetisi yang adil dan bukan pertarungan sampai mati. Jika ada yang menggunakan cara ekstrim seperti itu lagi, saya tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kerumunan mendengar peringatan Great Guardian dan merasa malu. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri, selain Huo King Yu yang gila itu, siapa yang akan meledakkan diri untuk ujian? Jitian Xing meninggalkan arena dengan tenang dan keluar dari perisai cahaya lima warna. Dia melirik Lan Yiking dan Mad Dragon dengan dingin sebelum berbalik untuk berjalan kembali ke sisi Hong Cheng Tian. Lan Yiking dan Mad Dragon gemetar saat melihat mereka. Mereka menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Namun, peringatan Great Guardian dan tatapan Jitian Xing tidak bisa memadamkan api kebencian di hati mereka. Hong Cheng Tian melihat bahwa Jitian Xing telah kembali dengan selamat. Dia menatapnya dengan serius dan mengingatkannya melalui transmisi suara, Tian Xing, apa yang terjadi pada Huo King Yu? Kenapa dia tiba-tiba meledak sendiri? Jitian Xing tampak acu-ta'acu dan berkata sambil tersenyum, Penatua Hong, apakah Anda curiga saya menggunakan teknik rahasia untuk meledakkannya? Bukan itu, Hong Cheng Tian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang rumit, Aku hanya tidak mengerti. Perseteruan darah macam apa yang membuatnya begitu gila? Jitian Xing tersenyum dan berkata dengan tenang, Siapa yang tahu? Mungkin pria itu disihir oleh seseorang. Hong Cheng Tian berpikir sejenak dan mengingatkannya dengan sungguh-sungguh, Tian Xing, saya melihat adegan ketika Huo King Yu menghancurkan dirinya sendiri. Itu tidak terlihat seperti penghancuran diri yang normal. Sangat mungkin dia menggunakan semacam teknik rahasia atau ramuan. Pil. Saya tidak tahu banyak tentang perseteruan antara Anda dan kekaisaran Chuyun dan saya tidak akan ikut campur. Namun, Anda harus ekstra hati-hati dalam beberapa putaran penilaian berikutnya. Jitian Xing memahami kekhawatirannya dan sudah menebaknya. Dia menganggup dan setuju. 1612 Empat jam kemudian, hari sudah larut malam. Bulan menggantung tinggi di langit malam, dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Putaran kedua penilaian akhirnya berakhir. Ketiga belas jenius yang menang berhasil melaju ke babak selanjutnya. Mereka termasuk Jitian Xing, Kin Chang Kiong, Song Zanyu, Jiang Ning Sui, Qian Feiyang, Lan Yi King, dan lainnya. Kuang Long adalah salah satu dari tiga belas jenius yang telah tersingkir. Namun, aturan gunung penyegel dewa sangat ketat dan adil. Tiga belas jenius yang telah tersingkir bisa melalui dua putaran pertempuran lagi untuk memilih tiga yang terkuat. Ketiganya akan diundi dengan tiga belas jenius yang telah maju ke babak berikutnya untuk memperebutkan sepuluh tempat murid dewa. Jitian Xing, Kin Chang Kiong, dan yang lainnya tetap berada di tepi alun-alun untuk beristirahat. Tiga belas orang jenius yang telah tersingkir mulai bertarung. Ini adalah kesempatan terakhir mereka, jadi semua orang sangat ingin berpartisipasi. Bahkan jika mereka terluka parah, bahkan jika mereka kehilangan lengan atau kaki, mereka mengertakkan gigi dan naik ke arena. Serangkaian pertempuran tragis yang tak tertandingi dimainkan tanpa henti di arena. Tiga belas jenius yang telah tersingkir menghabiskan waktu dua jam untuk melewati dua putaran pertempuran untuk menentukan tiga jenius terkuat. Ketiga jenius terkuat ini adalah yang beruntung. Mereka telah mengambil kesempatan terakhir untuk menarik undian dengan tiga belas jenius yang telah maju ke babak berikutnya untuk memperebutkan sepuluh tempat murid dewa. Kuang Long adalah salah satu dari tiga jenius terkuat. Dia telah menggunakan skill rahasia terlarang yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Dia telah mengorbankan tiga ratus tahun hidupnya untuk mengalahkan lawannya. Meski berhasil, fondasi seni bela dirinya telah hancur. Dia akan terjebak di alam jiwa primordial selama sisa hidupnya. Selain Lan Yiking, tidak ada yang tahu mengapa dia melakukannya. Hanya enam belas jenius yang tersisa dari lima puluh satu yang asli. Tiga puluh lima jenius lainnya telah tersingkir. Mereka meninggalkan alun-alun dan kembali ke tempat tinggal mereka untuk memulihkan diri. Di antara enam belas jenius, kebanyakan dari mereka terluka parah, kecuali beberapa yang kuat. The Great Guardian mengikuti aturan dan memberi setiap orang waktu enam jam untuk istirahat. Ketika malam yang panjang telah berlalu dan hari yang baru telah tiba, penilaian putaran ketiga secara resmi telah dimulai. Swash! The Great Guardian mengeluarkan enam belas batu giok dan melemparkannya ke langit, di mana mereka mulai berputar dengan cepat. Setelah beberapa saat, pengundian berakhir. Enam belas slip giok dibagi menjadi delapan pasang dan melayang di depan Great Guardian. Dia mengambil setiap pasang slip giok dan membacakan nama para jenius. Putaran ketiga penilaian sekarang akan dimulai. Pertandingan pertama, Yin Woo Keh melawan Lan Yi King. Pertandingan kedua adalah antara Qin Chang Kiong dan Li Jiudao. Pertandingan ketiga adalah antara Ji Tian Xing dan Matt Dragon. Pertandingan keempat, Jiang Ning Sui versus. Enam belas jenius muda memasang ekspresi rumit saat mereka bergumam di dalam hati mereka setelah mendengar pengumuman Great Guardian. Yin Woo dan Lan Yi King sama-sama jenius dari Kekaisaran Cu Yun. Itu dianggap sebagai perang saudara antara mereka berdua, yang sangat merugikan Kekaisaran Outklut. Namun, Kekaisaran Cu Yun telah runtuh dan hanya tinggal nama. Bahkan jika mereka memiliki perang saudara, tidak banyak orang yang bersimpati dengan mereka. Wajah Lan Yi King suram, dia memandang Yin Woo Keh dengan permusuhan. Meskipun sangat disayangkan dia tidak bisa bersaing dengan Ji Tian Xing. Namun, Yin Woo Keh dan Ji Tian Xing adalah teman baik, jadi dia mengalihkan kebenciannya terhadap Ji Tian Xing ke Yin Woo Keh. Woo Keh bisa merasakan kebencian dan niat membunuhnya, tapi dia tidak peduli. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mengembangkan keterampilan Yin yang tanpa batas. Dia telah membuat beberapa kemajuan dan sangat percaya diri. Dari semua orang, orang yang paling bersemangat adalah Naga Gila. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Matanya bersinar dengan kegembiraan saat dia meraum di dalam hatinya. Hahaha, langit membantuku, ini adalah kehendak langit, bahkan surga membantu saya. Ji Tian Xing adalah daging mati. Dengan pil ledakan darah jiwa yang membakar dan kuku penghancur jiwa, aku akan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Saat dia meraum di dalam hatinya, matanya bersinar dengan niat membunuh berwarna merah darah saat dia melihat Ji Tian Xing dari jauh. Secara kebetulan, Ji Tian Xing juga menatapnya dengan tatapan dingin, dan seringnya mengejek tergantung di sudut mulutnya. Melihat reaksi Ji Tian Xing, jantung Mad Dragon berdetak kencang. Ji Tian Xing, mungkinkah dia telah memperhatikan rencanaku dan melihat melalui pikiranku? Setelah tertegun beberapa saat, dia kembali sadar dan tertawa dingin. Huff, jadi bagaimana jika dia telah melihat rencanaku? Hasil undian sudah diputuskan, aku akan melawannya. Bagaimanapun, dia sudah memutuskan untuk mati. Dengan dua kartu trufnya yang kuat, dia pasti bisa menyeret Ji Tian Xing bersamanya. Segera, putaran ketiga tes dimulai. Yin Wuk dan Lan Yi Qing melangkah ke barisan dan berdiri diam di arena. Keduanya terdiam saat mereka saling memandang dengan dingin. Mendengar perintah Great Guardian, dan keduanya mengeluarkan payung Yin Yang dan pedang S-Extreme tanpa ragu-ragu dan mulai bertarung dengan sengit. Setengah tahun yang lalu, Lan Yi Qing adalah jenius nomor satu di Kekaisaran Chuyun. Kekuatannya jauh melebihi Yin Wuk. Dia telah menguasai teknik kontrol pedang roh primordial dan alam pedang Xuan Bing. Dia juga memiliki pedang S-Extreme tingkat kesengsaraan. Sekarang, dia berada di tingkat ke-6 dari alam roh primordial dan mendekati tingkat ke-7. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali. Dia yakin bisa mengalahkan Yin Wuk. Bagaimanapun, dia mengenalnya dengan sangat baik. Namun, tidak lama setelah mereka berdua mulai berkelahi, dia berulang kali mengungkapkan ekspresi keheranan, dan hatinya sangat terkejut. Yin Wuk saat ini jelas bukan Yin Wuk yang sama dari setengah tahun yang lalu. Tidak hanya dia lebih kuat, tetapi teknik rahasia yang dia gunakan juga asing bagi Lan Yi Qing. Terutama payung Yin Yang, di bawah kendalinya, itu bisa muncul dan menghilang secara tak terduga. Itu selalu berubah dan luar biasa kuat. Keduanya hanya bertukar 20 gerakan saat Lan Yi Qing berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia dikirim terbang oleh serangan telapak tangan Yin Wuk. Setelah 40 langkah, Lan Yi Qing terpaksa mundur. Dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Luka-lukanya juga semakin parah. Setelah 100 gerakan, Lan Yi Qing mengeluarkan darah dari semua lubangnya. Dia dikirim terbang dan menabrak penghalang cahaya lima warna. Sebelum dia bisa bangun, Yin Wuk sudah turun dari langit. Dia memegang payung Yin Yang dan melepaskan roda besar. Itu adalah roda hitam dan putih. Itu membawa kekuatan Yin dan Yang di dunia saat ia runtuh. Ekspresi Lan Yi Qing berubah drastis. Dia melambaikan pedang S-Extreme dengan seluruh kekuatannya, ingin membentuk alam pedang Xuan Bing untuk memblokirnya. Namun, dengan ledakan keras, Suat Rilem yang belum terbentuk dihancurkan oleh roda hitam putih. Dia juga ditekan oleh roda hitam dan putih. Dia jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Pertempuran berakhir. Yin Wuk menang dengan mudah. Setelah Great Guardian mengumumkan hasilnya, Yin Wuk memegang payung Yin Yang dan perlahan meninggalkan arena. Lan Yi Qing yang tidak sadar juga dibawa pergi oleh penjaga lapis baja emas. Melihat pemandangan ini, semua orang menyadari bahwa kekuatan Yin Wuk telah meningkat pesat. Ekspresi Kuang Long sangat gelap. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Huo Qingyu sudah mati. Lan Yi Qing telah dikalahkan. Aku satu-satunya yang tersisa. Jitian Singh, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mari sambut kematian bersama. 1613. Segera, babak kedua pertempuran dimulai. Qin Changkyong, yang mengenakan pakaian linen abu-abu, adalah yang pertama memasuki ring. Dia memegang Changkyong Sabre dan berdiri dengan bangga di tengah ring. Lawannya adalah pria parubaya yang kekar. Namanya Li Jiudao. Secara kebetulan, dia juga seorang ahli jenius yang menggunakan pedang. Keterampilan pedangnya sangat indah. Sayangnya, dia tidak beruntung bertemu dengan jenius nomor satu, Qin Changkyong. Dibandingkan dengan keterampilan pedang ganas Qin Changkyong, keterampilan pedangnya memucat jika dibandingkan. Mereka lebih rendah dan kikuk. Setelah bertukar 30 pukulan, pedang Li Jiudao terlepas dari tangannya. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Li Jiudao terus terang. Dia mengaku kalah tanpa ragu-ragu. Lagi pula, sejak hasil undian keluar, dia sudah memprediksi hasilnya. Dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung bertarung dengan Qin Changkyong di ring yang sama. Melihat Li Jiudao mengaku kalah, Qin Changkyong menyimpan pedangnya dan tidak menyerang lagi. Setelah Great Guardian mengumumkan hasilnya, keduanya meninggalkan ring satu demi satu. Selanjutnya, babak ketiga pertempuran dimulai. Ji Tian Xing melangkah ke Array Light Silt dan berdiri di tengah ring. Kuang Long mengambil ramuan ledakan darah roh pembakaran dan memasuki Array Light Silt dengan agresif. Dia terbang ke tengah ring. Dia dan Ji Tian Xing terpisah seratus kaki. Mereka saling memandang dengan dingin. Meskipun dia telah mengambil ramuan ledakan darah roh pembakaran, dia berada dalam situasi yang sama dengan Huo Qingyu. Efek kekerasan dari ramuan itu meledak di tubuhnya dan menyerang roh primordialnya. Itu membuatnya kejam dan haus darah. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia masih bisa tetap tenang. Dia menatap Ji Tian Xing dan mencibir. Dia bertanya dengan nada mengejek, Ji Tian Xing, sebelum pertempuran, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah Anda takut mati? Banyak wali, utusan ilahi, dan orang jenius di alun-alun bingung dan mengerutkan kening. Tidak ada yang menyangka Ku Wang Long akan mengajukan pertanyaan aneh seperti itu. Semua orang menduga bahwa Ji Tian Xing tidak akan menjawab. Atau mungkin dia tidak takut dengan pertanyaan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia kemudian menganggup dengan sungguh-sungguh. Tentu saja aku takut. Oleh karena itu, mereka yang ingin aku mati pasti akan mati duluan. Mendengar jawaban ini, semua orang di alun-alun menunjukkan ekspresi yang aneh. Banyak orang merenung sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi kaget dan kagum. Ji Tian Xing ini benar-benar tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Menarik. Jika dia bilang dia tidak takut, maka dia munafik. Tapi jawabannya sempurna, dan dia sangat percaya diri dan sombong. Kamu masih sombong seperti dulu. Saat semua orang berdiskusi dengan suara rendah, Ku Wang Long berbicara lagi, Haha, kamu selalu sombong dan sombong. Kupikir kamu tidak takut mati. Sayangnya, saya tidak takut mati. Selama aku mati dengan layak, aku akan mati tanpa ragu. Saat dia berbicara, aura pembunuh keluar dari tubuhnya, dan api merah gelap menyala di belakangnya. Melihat adegan ini, Ji Tian Xing langsung mengerutkan kening saat melihat petunjuknya. Ada fluktuasi energi yang hebat di tubuh Ku Wang Long, dan kekuatan tempurnya juga meningkat beberapa kali lipat. Apakah dia berada dalam situasi yang sama dengan Huo Qingyu? Mungkinkah, dia juga ingin menghancurkan diri sendiri dan mati bersamaku? Saat pikiran ini muncul di benaknya, Ku Wang Long sudah bergegas seperti kilatan cahaya, tidak memberinya waktu untuk berpikir. Cakar naga terbang. Ku Wang Long melompat ke langit dan melambaikan rantai perunggu yang melilit tubuhnya. Api menyilaukan diringkas menjadi enam cakar api raksasa yang menyambar Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak ragu untuk menghunus pedang naga hitam dan melakukan serangan balik dengannya. Suosh, suosh, suosh. Dia melambaikan pedang naga hitam dan menebas enam pancaran pedang dengan kecepatan kilat ke arah Ku Wang Long di langit. Bam, 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 bam. Serangkaian suara teredam terdengar saat enam pancaran pedang bertabrakan dengan cakar raksasa dan meledak pada saat bersamaan. Ku Wang Long tidak berhenti. Dia mengayunkan rantai perunggu dengan sembrono dan menghancurkannya dari langit. Ji Tian Xing meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan memegang pedang naga hitam di tangan kanannya. Dia menggunakan steel step dan langsung menghilang. Pada saat berikutnya, dia berteleportasi ribuan kaki jauhnya, menghindari serangan Ku Wang Long, dan menebas Ku Wang Long dengan pedangnya. Ku Wang Long tidak punya waktu untuk mengelak dan hanya bisa memblokir dengan rantai perunggu. Dentang. Suara garing dari benturan logam terdengar. Rantai perunggu sederhana dipotong oleh pedang naga hitam di tempat. Setelah itu, Ku Wang Long menerkam Ji Tian Xing seperti orang gila. Dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Ji Tian Xing menggunakan steel step dan sosoknya terus berkedip di langit. Dia terkadang ke timur, terkadang ke barat, terkadang ke kiri, dan terkadang ke kanan. Tidak mungkin menangkapnya. Ku Wang Long menyerang dengan liar lebih dari sepuluh kali, tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Sebaliknya, dia terus menyerang dengan pedangnya dan memotong ke enam rantai perunggu Ku Wang Long. Dia bahkan meninggalkan beberapa lekukan darah yang dalam di tubuh Ku Wang Long. Segera, sepuluh nafas waktu berlalu. Kekuatan pil ledakan darah roh pembakaran akhirnya meletus sepenuhnya. Kekuatan tempur Ku Wang Long meningkat delapan kali lipat. Seluruh tubuhnya membengkak hebat dan seluruh tubuhnya terbakar dengan api berwarna merah darah. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajahnya berkerut. Dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Dia berada di ambang kehancuran. Dia tidak lagi bertarung dengan Ji Tian Xing dan dengan tegas menggunakan jurus pembunuhan terkuatnya. Naga tiran menggemparkan langit. Dia meraung dengan suara keras. Api melonjak keluar dari tubuhnya dan tubuhnya berubah menjadi naga api raksasa yang panjangnya sepuluh ribu kaki. Naga api ini sangat agung. Panjang tubuhnya sepuluh ribu kaki dan seperti pegunungan yang menyala-nyala. Itu berputar di langit dan melambaikan keempat cakar naganya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, ratusan cakar api raksasa turun dari langit. Seketika, arena dalam radius 20 ribu kaki disegel oleh cakar api raksasa. Ia ingin menghancurkan seluruh arena sehingga Ji Tian Xing tidak punya tempat untuk bersembunyi. Selain itu, itu telah mengunci aura Ji Tian Xing dan menggunakan kepala naga besarnya untuk menghancurkan Ji Tian Xing. Meski berada dalam situasi berbahaya, Ji Tian Xing masih bisa tetap tenang. Dia bisa melihat bahwa Kuang Long berada di ambang kehancuran diri dan akan kehilangan kendali. Namun, dia berada di arena dan harus memikirkan cara untuk melawan. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari arena. Pada saat kritis, dia tidak ragu untuk menggunakan pedang emas roh primordialnya dan menebas naga yang menyala itu dengan sekuat tenaga. Bang! 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 Dalam serangkaian suara teredam, pedang emas roh primordial menghancurkan lebih dari 30 cakar raksasa yang menyala dan menebas naga yang menyala itu. Naga yang menyala itu dipotong menjadi dua oleh pedang emas roh primordial dan pecah menjadi dua di tempat. Pada saat yang sama, puluhan cakar api menghantam arena pada saat yang sama dan menenggelamkan sosok Ji Tian Xing. Ledakan! 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 Suara memekakan telinga meledak, bergemat tanpa henti di langit. Tanah dalam radius 20 ribu kaki segera berubah menjadi reruntuhan dan diselimuti oleh api yang tak berujung. Seluruh penganugerahan Dewa Gunung diguncang oleh dampak yang begitu kuat. Perisai kekuatan dharmik Ji Tian Xing juga hancur. Rambutnya berantakan dan tersampir di bahunya. Wajahnya sedikit pucat. Jelas, dia mengandalkan kekuatan dharmiknya yang kuat dan pertahanan fisik yang kuat untuk memblokir serangan cakar naga yang menyala-nyala. Namun, pada saat ini, naga api yang terbelah menjadi dua tiba-tiba melambaikan cakar depannya dan menembakkan cahaya dingin yang gelap dan tajam ke arah Ji Tian Xing. 1614 Paku Penakluk Jiwa Ini adalah kartu Truf Kuanglong, harta Dharma tingkat kesengsaraan kelas menengah. Itu adalah barang yang paling berbahaya. Itu bisa menembus perisai dan tubuh kekuatan dharmik, secara langsung menghancurkan jiwa esensi seorang prajurit. Meskipun Paku Penakluk Jiwa adalah harta Dharma tingkat kesengsaraan tingkat menengah seperti Pedang Es Ekstrim Lan Yiking, itu adalah harta Dharma. Pedang Es Ekstrim adalah harta karun Dharma yang dapat digunakan untuk waktu yang lama. Paku Penakluk Jiwa adalah harta Dharma yang dapat dikonsumsi. Itu akan meledak setelah satu kali digunakan. Ada perbedaan mendasar antara keduanya. Oleh karena itu, Paku Penakluk Jiwa beberapa kali lebih kuat daripada Pedang Es Ekstrim. Kuanglong pernah menggunakan harta karun Dharma yang berbahaya ini untuk membunuh ahli ranah jiwa esensi Cakrawala ke-9 dalam serangan diam-diam. Dia sangat yakin bahwa Ji Tian Xing pasti sudah mati. Esensi solnya akan dihancurkan oleh Sol Fan Kui Xing Nel. Uus. Dalam sekejap, sinar hitam tiba di depan Ji Tian Xing dan hendak menembus dahinya. Pada saat kritis, dia merasakan bahaya kematian yang akan datang, tetapi dia tetap tenang. Matanya setajam kilat saat dia menatap sinar hitam yang masuk. Dia langsung membuka mata ketiga di dahinya dan melepaskan petir ungu dalam jumlah tak terbatas ke arah cahaya hitam. Petir ungu yang mempesona memadat menjadi sinar petir ilahi sepanjang 30 kaki. Itu bertabrakan dengan sinar hitam yang dingin, menghasilkan raungan yang menggelegar. Ledakan. Sinar hitam yang dingin itu langsung tenggelam oleh petir. Itu tidak bisa menahan kekuatan sinar petir ilahi dan hancur. Paku penakluk jiwa sepanjang setengah kaki juga dikirim terbang oleh kekuatan menakutkan dari petir ilahi. Us. Paku penakluk jiwa terbang 10 ribu kaki jauhnya dan mengenai ekor naga api itu. Ledakan. Paku penakluk jiwa meledak, meledakan setengah dari naga yang menyala menjadi berkeping-keping dan memancarkan sinar hitam. Kuanglong tercengang. Dia hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa. Kepala naganya yang besar masih menggembung. Mata naganya menonjol saat dia menatap Jitiansing. Tidak, bagaimana ini mungkin? Dia dipenuhi dengan keputus asaan dan kesedihan yang luar biasa. Awalnya, dia bertekad untuk mendapatkannya dan yakin bahwa paku penghancur roh dapat membunuh Jitiansing. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia bisa melukai Jitiansing dengan parah. Namun, Jitiansing tidak terluka. Paku penakluk jiwa terbang ke belakang dan menghancurkan setengah dari tubuh naganya. Rencananya setengah hancur. Kekuatan ledakan yang tak tertandingi menghancurkan setengah dari tubuh naganya. Kekuatan pil ledakan darah jiwa yang terbakar telah mencapai batasnya. Dia tidak bisa lagi menahannya, dan setengah dari tubuh naganya akan meledak. Ji, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Mari kita mati bersama. Dia meraung histeris dan terjun dari langit, menerkam ke arah Jitiansing tanpa peduli apapun. Pada saat yang sama, tubuh naga api raksasa itu meledak dengan ledakan. Ledakan memekakan telinga bergema melalui awan, mengguncang langit dan bumi. Api tak berujung bercampur dengan cahaya darah merah tua meledak seperti awan jamur, mengisi perisai cahaya lima warna. Itu adalah peledakan diri yang mengguncang dunia yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Seluruh penganugerahan Dewa Gunung bergetar hebat, dan retakan muncul di dinding gunung. Para jenius, utusan ilahi, dan pelindung di alun-alun tercengang dan membatu. Semua orang menatap penghalang cahaya lima warna dan nyala api serta cahaya darah. Mata mereka membelalak kaget. Ya Tuhan, apakah orang-orang hari ini, bila? Huo King Yu meledakkan dirinya, dan sekarang Kuang Long meledakkan dirinya juga. Betapa bodohnya mereka. Itu terlalu menakutkan, baik Huo King Yu dan Kuang Long menghancurkan diri sendiri dalam upaya untuk binasa bersama Jitiansing. Aku ingin tahu dosa macam apa yang telah dilakukan Jitiansing yang membuat Huo King Yu dan Kuang Long rela mati untuknya. Jitiansing baru saja diledakkan sekali, dan sekarang dia diledakkan lagi. Aku khawatir dia akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Orang-orang dari kekaisaran Cuyun semuanya adalah orang aneh dan gila. Di masa depan, jangan memprovokasi orang-orang dari kerajaan Cuyun. Mereka menghancurkan diri sendiri dengan sedikit provokasi. Ini terlalu menakutkan. Para jenius itu sangat ketakutan. Hong Cheng Tian sangat khawatir dan hatinya ada di tenggorokannya. Dia khawatir tentang keselamatan Jitiansing. Wajah pelindung agung itu pucat, dan matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Dia benar-benar marah. Sebelumnya, saat Huo King Yu meledakan dirinya, dia dengan tegas memperingatkan semua orang. Dia tidak mengharapkan hal yang sama terjadi pada Kuang Long. Mengabaikan peringatannya secara terang-terangan seperti itu merupakan penghinaan baginya. Jika hal-hal terus berkembang seperti ini, bukankah kata-katanya akan diterima oleh satu telinga dan kehilangan semua kredibilitas. Yang terpenting, ada dua kecelakaan berturut-turut dalam penilaian murid dewa tahun ini. Jika Jitiansing benar-benar terbunuh oleh ledakan itu, dia akan dihukum berat ketika guru ilahi menyalahkannya. Setelah sekian lama, nyala api di penghalang cahaya lima warna menghilang. Sosok berjubah putih muncul di reruntuhan yang hangus. Itu Jitiansing. Tatapan semua orang tertuju padanya. Selain wajahnya yang pucat dan jubah putihnya yang ternoda debu, tidak ada luka di tubuhnya. Di pundaknya, ada sepasang sayap emas gelap yang bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Jelas, pada saat Kuang Long meledakan dirinya, dia menggunakan Kenshin Battle Robe untuk melindungi dirinya dengan sepasang sayap. Meskipun penghancuran diri Kuang Long sangat mengerikan, ia tidak dapat berbuat apa-apa pada sayap emas itu. Melihat ini, semua orang menghela nafas lega. Hati penjaga Agung dan Hong Cheng Tian akhirnya kembali ke perut mereka. Jitiansing memenangkan pertempuran ini. Pelindung Agung buru-buru mengumumkan hasil pertempuran. Setelah Jitiansing meninggalkan arena, pelindung Agung melihat sekeliling dan berteriak dengan dingin dan tegas, hanya dalam dua jam, ada dua kecelakaan berturut-turut. Saya akan mengulangi apa yang saya katakan sebelumnya. Jika ada yang berani menggunakan cara ekstrim lagi, saya akan segera turun tangan dan membunuh mereka tanpa menanyakan alasan apapun. Suara Agung bergema di alun-alun dan mengguncang hati semua orang. Semua orang tahu bahwa pelindung Agung benar-benar marah. Kata-kata, tanpa menanyakan alasan apapun, bunuh mereka tanpa meminta alasan apapun, membuat hati semua orang menegang dan keringat dingin keluar dari punggung mereka. Nyatanya, sebelum Kuang Long meledakan dirinya, pelindung Agung bisa saja menghentikannya kapan saja. Namun, selalu ada aturan di Gunung Dewa bahwa pelindung dan utusan Agung tidak diizinkan ikut campur dalam pertempuran penilaian murid dewa. Sebelum Kuang Long meledakan dirinya, tidak ada yang yakin apakah dia akan meledakan dirinya sendiri atau menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Ketika pelindung Agung menyadari bahwa dia akan meledakan dirinya, sudah terlambat untuk menghentikannya. Namun, itu berbeda sekarang. Pelindung Agung telah berbicara dan mengambil keputusan. Jika ada orang lain yang berada dalam situasi yang sama, bahkan jika itu hanya pertanda kecil, dia akan turun tangan untuk menghentikannya. Dia bahkan akan membunuh mereka secara langsung untuk mencegah masalah di masa depan. Banyak jenius yang khawatir dan harus mempertimbangkan konsekuensi dari sembarangan menggunakan teknik rahasia terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempur. Hong Cheng Tian memandang Ji Tian Xing dengan prihatin dan berkata dengan serius, Tian Xing, kamu pasti menyadari bahwa ada yang salah dengan Kuang Long. Mengapa kamu tidak memanggilku dan pelindung Agung? Jika Anda menghadapi situasi yang sama lagi, Anda harus segera menelepon saya dan saya pasti akan turun tangan. Ji Tian Xing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menghibur Hong Cheng Tian, Penatua Hong, jangan khawatir. Mereka yang ingin membunuhku akan tersingkir atau mati. 1615 Hong Cheng Tian tahu bahwa Ji Tian Xing memiliki perseteruan darah dengan Kekaisaran Cu Yun. Jika bukan itu masalahnya, mengapa orang-orang dari Kekaisaran Cu Yun sangat membencinya sampai-sampai mereka ingin membunuhnya? Untungnya, kejeniusan Kekaisaran Cu Yun telah tersingkir. Kuang Long dan Huo King Yu telah meninggal. Hanya Yin Wu Ke yang maju. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Ji Tian Xing dan tidak memiliki dendam padanya. Seperti yang dikatakan Ji Tian Xing, tidak ada yang akan mati bersamanya dan situasi seperti itu tidak akan terjadi lagi. Kemudian, para jenius naik ke atas panggung satu per satu. Setelah serangkaian pertarungan seru antara naga dan harimau, ujian putaran ketiga berakhir. Delapan jenius, termasuk Ji Tian Xing, terus berjuang untuk posisi delapan besar. Di bawah perintah penjaga agung, mereka beristirahat sementara di alun-alun. Di antara delapan orang jenius yang telah tersingkir, Kuang Long telah meninggal. Tujuh jenius yang tersisa masih memiliki peluang. Mereka terus memperebutkan dua posisi tersisa sebagai murid dewa. Setelah serangkaian pertempuran sengit, dua jenius terkuat berjuang untuk keluar dari pengepungan. Mereka telah berhasil mengubah takdir mereka dan menjadi murid dewa kehormatan. Mereka bisa terus berkultivasi di Gunung Gad. Adapun lima jenius lainnya, mereka telah tersingkir dan hanya bisa pergi. Beberapa hari kemudian, mereka akan dikirim ke tambang suci gletser. Masa depan mereka dalam seni bela diri akan suram. Saat matahari sudah tinggi di langit, ujian putaran keempat dimulai. Delapan jenius, termasuk Ji Tian Xing, harus berjuang untuk posisi delapan besar. Meski delapan dari mereka sudah pasti akan menjadi murid dewa, Sumo masih linglung. Namun, hanya lima jenius teratas yang dapat mewakili dewa gunung untuk berpartisipasi dalam pertukaran tiga kerajaan suci. Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Mereka semua ingin menjadi seorang jenius yang mempesona dan terkemuka. Mereka ingin dihargai oleh guru ilahi dan memiliki kebangkitan yang meroket. The Great Guardian melambaikan tangannya dan membuang delapan slip bambu giyok. Dia mengacaukan urutan dan membaginya menjadi empat pasang. Dia mengambil empat pasang slip bambu giyok dan membaca dengan keras. Putaran keempat ujian dimulai sekarang. Babak pertama, Yin Wuke versus Kong Mengki. Babak kedua, Ji Tian Xing melawan Kian Fei Yang. Babak ketiga, Jiang Ning Sui melawan Song Zanyu. Babak keempat, Kin Chang Kiong versus... Setelah Great Guardian selesai membaca, kedelapan orang jenius itu mengernyitkan dahi dengan ekspresi rumit. Yin Wuke adalah orang pertama yang melangkah ke atas panggung, berdiri di tengah alun-alun. Lawannya, Kong Mengki, adalah jenius nomor satu kekaisaran Liu Feng. Kekuatannya sama dengan miliknya, di alam roh primordial Cakrawala ke-6. Keduanya berdiri diam di atas ring. Setelah mereka saling membungkuk, mereka mengeluarkan harta sihir masing-masing dan mulai bertarung dengan sengit. Kong Mengki mengenakan baju besi merah menyala dan memegang dua pedang api di tangannya. Dia menggunakan teknik sabar api surgawi yang sangat keras dan menyerang dengan ganas. Wuke masih sama seperti sebelumnya. Auranya lembut dan lembut, bahkan teknik kultifasinya lebih lembut. Yin Dan Yang saling melengkapi, membuatnya tidak dapat diprediksi. Namun, Dao Yin Dan Yang mengandung prinsip-prinsip surga, dan merupakan yang paling dalam dan mendalam dari semuanya. Tidak peduli seberapa ganas serangan Kong Mengki, dia bisa memblokirnya dengan bantuan payung Yin Dan Yang. Keduanya bertukar lebih dari seratus gerakan, dan Kong Mengki tidak dapat menang. Mananya sangat terkuras, dan momentumnya melemah. Yin Wuke masih tidak terburu-buru. Dia tidak cemas sama sekali. Dia maju dan mundur dengan tertib, seolah-olah dia memiliki mana yang tak ada habisnya. Hasil seperti itu membuat semua orang merasa tidak percaya dan tidak percaya. Hanya Yin Wuke dan Jitian Sing yang tahu bahwa ini adalah karakteristik khusus dari teknik tanpa batas Yin Yang. Yin Dan Yang saling melengkapi, dan mana tidak ada habisnya. Karena inilah teknik ini bisa disebut teknik ilahi yang tiada taranya. Sangat cepat, 15 menit berlalu. Yin Wuke dan Kong Mengki bertukar beberapa ratus gerakan sebelum pemenang akhirnya diputuskan. Mana Kong Mengki sangat terkuras, dan tubuhnya dipenuhi luka. Dia ditekan oleh roda Yin Yang Yin Wuke dan tidak bisa lagi melawan. Setelah penjaga agung mengumumkan hasil pertempuran, Yin Wuke melepas roda Yin Yang dan menyimpan payung Yin Dan Yang. Dia berterima kasih kepada Kong Mengki dan meninggalkan cincin itu dengan senyuman di wajahnya. Kong Mengki merangkak dengan menyedihkan. Dia menggumamkan beberapa kata dengan enggan sebelum berjalan menuruni ring dengan ekspresi muram. Pertempuran kedua dimulai. Jitian Sing menaiki ring dan berdiri diam di tengah ring. Secara kebetulan, lawannya adalah Kian Fei Yang. Kian Fei Yang berjalan ke atas ring dengan ekspresi muram. Dia berdiri beberapa ratus kaki dari Ling Xian dan berkata dengan dingin, Jitian Sing, aku tidak berpikir kita harus bertarung lagi. Selama tiga bulan terakhir, saya telah berlatih siang dan malam hanya untuk menghilangkan rasa malu dari sebelumnya. Saya tidak akan dikalahkan oleh orang yang sama dua kali. Nada suaranya penuh percaya diri, dan matanya yang cerah juga penuh antisipasi. Jitian Sing meliriknya dan berkata tanpa emosi, Hidupmu sangat sulit. Aku sangat kasihan padamu. Tiga bulan lalu, kamu kalah dariku. Hari ini, kamu juga akan kalah dariku. Tidak akan ada keajaiban. Melihat Jitian Sing bertindak begitu sembrono dan sombong, Kian Fei Yang merasa seolah-olah dia sangat terhina. Matanya berkilat dengan cahaya dingin saat dia berteriak dengan suara yang dalam, Jitian Sing, hentikan omong kosong itu. Aku akan menunjukkan kekuatanku. Saat dia berteriak, cahaya kemasan melintas di tangannya, dan tombak emas sepanjang 2 meter muncul. Dengan coiling dragon spear di tangannya, seluruh tubuhnya memancarkan semangat juang yang kuat. Auranya juga mencapai puncaknya. Naga langit luar. Memegang tombak naga melingkar dengan kedua tangan, dia melompat ke langit dan menikam Jitian Sing dengan kedua tangan. Tiba-tiba, naga emas sepanjang 300 meter muncul di langit dan menukik ke arah Jitian Sing dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Saat itu, ketika dia menantang Jitian Sing, dia menggunakan teknik tombak ini. Setelah tiga bulan, dia menggunakan teknik tombak ini lagi, dan kekuatannya meningkat tiga kali lipat. Jelas bahwa latihannya yang rajin dalam tiga bulan terakhir telah membuahkan hasil yang luar biasa, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Namun, Jitian Sing masih terlihat tenang dan berkata dengan percaya diri, saat kamu menantangku, aku mengalahkanmu dalam tiga langkah. Sekarang, saya tidak perlu tiga gerakan. Dua gerakan sudah cukup. Ketika dia selesai berbicara, naga emas yang turun dari langit sudah menukik di atas kepalanya. Dia segera melambaikan pedang naga hitam dan melepaskan 80 persen dari kekuatannya, menebas cahaya pedang secepat kilat. Pedang bulan patah. Cahaya pedang sepanjang 300 meter merobek langit seperti air terjun dan langsung menebas naga emas. Kabum! Suara gemuruh meledak. Naga emas itu roboh di tempat dan meledak berkeping-keping yang menutupi langit dan bumi, berhamburan ke seluruh arena. Kekuatan broken moonshot yang menakutkan tidak berkurang saat menebas Kian Fei Yang di kejauhan. Bang! Kian Fei Yang merasakan ada sesuatu yang salah dan memegang tombak naga melingkar di depannya untuk memblokir cahaya pedang. Namun, dia tidak dapat menahan kekuatan yang menakutkan dan dikirim terbang dengan tombaknya, menabrak penghalang cahaya lima warna. Puff! Ketika dia mendarat dengan menyedihkan, wajahnya sepucat seprai dan dia memuntahkan setegup darah. Ji Tian Xing hanya menggunakan satu gerakan untuk melukainya. Tidak, ini tidak mungkin. Matanya terbuka lebar saat dia meraung tak percaya. Tombak Naga Api Meteor Dia meraung dan menggunakan jurus pembunuhan terkuatnya tanpa mempedulikan hal lain. Dia berubah menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan dan bergabung dengan Coiling Dragonspear saat dia terbang ke langit. 1616 Coiling Dragonspear jatuh dari langit seperti meteor, mempesona dan gemilang. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi, menembus segalanya. Bahkan langit bisa ditembus oleh tombak. Tidak ada yang bisa menghalangi tombak yang tak terbendung ini. Semua orang di alun-alun menatap pemandangan ini tanpa berkedip, hati mereka ada di mulut mereka. Para jenius berpikir bahwa jika mereka adalah Ji Tian Xing, mereka juga tidak akan bisa mengelak. Mereka hanya akan bisa memblokir dengan sekuat tenaga. Namun, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Ji Tian Xing menghadapi Coiling Dragonspear tanpa rasa takut, tanpa niat untuk menghindari atau melawan. Dia membentuk segel pedang dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya memancarkan cahaya putih saat dia menebas Coiling Dragonspear. Laut dingin. Dengan tebasan pedang, laut menjadi dingin. Pada saat itu, cahaya pedang seputih salju yang panjangnya seratus kaki merobek langit. Cahaya pedang membawa hawa dingin yang menakutkan saat menebas Coiling Dragonspear. Kabum! Dalam ledakan yang menghancurkan bumi, Coiling Dragonspear yang bersinar dengan cahaya kemasan hancur di tempat, berubah menjadi ratusan pecahan yang tersebar ke segala arah. Harta karun Darmakian Feiyang, tombak naga melingkar, dihancurkan oleh Ji Tian Xing dengan satu tebasan. Di antara pecahan emas yang menutupi langit, ada sosok yang berguling dan menabrak sudut alun-alun. Plop! Setelah sosok itu mendarat, dia berguling beberapa kali dalam keadaan menyesal sebelum berhenti, tapi dia tidak bisa bangun apapun yang terjadi. Mata semua orang tertuju pada sosok itu. Tanpa ragu, orang itu adalah Kian Feiyang. Rambutnya acak-acakan saat dia berbaring di tanah, darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Ada juga luka panjang dan sempit di dadanya. Tubuhnya bergerak-gerak saat matanya terbuka dan tertutup terus-menerus. Dia dalam keadaan linglung dan berada di ambang kehilangan kesadaran. Cedera fisiknya tidak serius. Yang benar-benar membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bertarung adalah luka pada roh primordialnya. Setelah dua gerakan, Ji Tian Xing menyingkirkan pedang naga hitam dan tidak lagi menyerang. Seperti yang dia katakan, dia tidak membutuhkan tiga langkah untuk mengalahkan Kian Feiyang. Dua gerakan sudah cukup. Kerumunan gempar. Delapan jenius muda dan enam utusan ilahi semuanya memiliki ekspresi tidak percaya saat mereka menatap Ji Tian Xing dengan mulut ternganga. Tidak ada yang berani percaya bahwa Ji Tian Xing benar-benar hanya menggunakan dua gerakan untuk melukai Kian Feiyang dengan parah. Kekuatan tempur yang begitu kuat sungguh menakutkan. Sebelumnya, ketika dia mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Kian Feiyang dalam dua langkah, semua orang diam-diam mengkritiknya, berpikir bahwa dia terlalu percaya diri dan sombong. Sekarang, kebenaran ada tepat di depan mata mereka. Siapa yang tidak percaya? Jiang Ning Sui mengerutkan alisnya dengan ekspresi serius. Dia berpikir, orang ini belum bertarung selama tiga bulan, dan dia sudah sekuat ini. Song Zanyu menatap Ji Tian Xing dengan mata terbakar dan bergumam kaget, Bahkan Kin Chang Kiong mungkin tidak bisa melakukan itu, kan? Kin Chang Kiong juga menatap Ji Tian Xing. Matanya dingin dan sarafnya tegang. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Jika ada orang yang bisa mengalahkanku dan menghilangkan kehormatan sebagai jenius nomor satu, orang itu pasti dia. Dia memiliki firasat kuat bahwa Ji Tian Xing adalah lawan terkuatnya. Saat ini, Great Guardian mengumumkan hasilnya dengan lantang. Ji Tian Xing memenangkan pertempuran ini. Saat suaranya jatuh, Ji Tian Xing berbalik dan keluar dari ring. Beberapa penjaga lapis baja emas melangkah ke arena dan membawa pergi Kian Fei Yang yang tidak sadarkan diri. Penilaian berlanjut. Jiang Ning Sui dan Song Zanyu memasuki arena secara bersamaan. Setelah saling menyapa, pertempuran sengit pun dimulai. Kedua kekuatan mereka setara satu sama lain. Pertarungan itu sangat intens, tetapi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Dalam waktu singkat, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Mereka bertukar lebih dari seribu gerakan dan bertarung selama 30 menit sebelum hasilnya diputuskan. Hasilnya seperti yang diharapkan. Jiang Ning Sui kalah dari Song Zanyu dengan satu langkah. Song Zanyu meninggalkan arena dengan tenang tanpa rasa senang karena menang. Bagaimanapun, ini adalah hasil yang diharapkan. Jiang Ning Sui tampak sedikit malu dan matanya redup. Dia menundukkan kepalanya dan meninggalkan arena dengan tenang. Dia kembali ke tepi alun-alun dan berdiri diam. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Ji Tian Xing. Dia mengingat sumpah yang dia buat saat itu dan merasakan pipinya terbakar. Dia hanya bisa tertawa getir pada dirinya sendiri. Saat itu, saya bahkan bersumpah bahwa saya akan mengalahkan Ji Tian Xing dalam penilaian dan membiarkan dia melihat saya dengan cara baru. Saya kemudian akan menghilangkan rasa malu saya. Saya tidak menyangka bahwa saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengannya. Hahaha. Setelah beberapa saat, pertempuran keempat dimulai. Kin Chang Kiong dan seorang jenius muda memasuki arena. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Jenius muda dikalahkan oleh Kin Chang Kiong setelah lebih dari seratus gerakan. Utaran keempat penilaian telah berakhir. Ji Tian Xing, Kin Chang Kiong, Song Zanyu dan Wuk Yin telah maju ke babak berikutnya dan sedang beristirahat di pinggir alun-alun. Jiang Ning Sui, Kian Fei Yang, Kong Mengki dan yang lainnya terus berjuang untuk memperebutkan tempat kelima hingga ke delapan. Setelah dua ronde pertarungan, hasil peringkat keluar dengan cepat. Jiang Ning Sui adalah yang paling kuat di antara mereka berempat. Dia telah memenangkan tempat kelima tanpa ketegangan dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran kerajaan. Kian Fei Yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia tidak bisa bertarung dan menduduki peringkat ke delapan. Hasil peringkat membuat penonton mendesah dengan emosi. Tiga bulan lalu, Kian Fei Yang berada di peringkat keempat. Dia pasti bisa berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran kerajaan. Aku tidak menyangka. Huh. Momong-momong, orang ini benar-benar sial. Nasibnya terlalu sulit. Ya, siapa yang memintanya untuk bertemu Ji Tian Sing? Dia terluka parah dan tidak sadarkan diri selama penilaian dan berakhir di peringkat ke delapan. Dalam tiga bulan, dia naik dari posisi keempat ke posisi ke delapan. Sungguh sebuah tragedi. Beberapa orang jenius dan utusan Tuhan berdiskusi di antara mereka sendiri dan bersimpati dengan Kian Fei Yang. Selanjutnya, babak kelima penilaian dimulai. Ji Tian Sing, Kin Chang Kiong dan tiga lainnya akan berjuang untuk tempat pertama hingga keempat. Aturan penilaian telah berubah. Mereka tidak perlu menggambar banyak. Masing-masing harus bertarung dengan tiga lawan. Yang pertama menantang adalah Wu Kiyin. Dia memandang Ji Tian Sing dengan main-main dan menoleh ke kepala penjaga. Pertempuran pertama, saya ingin menantang Ji Tian Sing. Kepala penjaga mengangguk setuju dan akan membiarkan mereka berdua bertarung. Tanpa diduga, Wu Kiyin menambahkan kalimat lain. Namun, saya memilih untuk mengakui kekalahan. Kepala penjaga tertegun sejenak. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengumumkan hasilnya. Selanjutnya, Wu Kiyin menantang Song Zanyu. Kali ini, dia tidak mengaku kalah. Sebaliknya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan Song Zanyu. Hasilnya jelas. Setelah bertukar lebih dari 200 gerakan dengan Song Zanyu, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia terluka parah dan harus mengaku kalah. Song Zanyu juga tidak mudah. Dia telah menghabiskan banyak energi spiritualnya dan tubuhnya dipenuhi luka. Semua orang dikejutkan oleh penampilan Wu Kiyin. Mereka menemukan itu luar biasa. Tiga bulan lalu, dia hanyalah seorang pejalan kaki di antara para jenius. Dia biasa saja dan tidak banyak orang yang memperhatikannya. Sekarang, dia bisa bertarung dengan Song Zanyu. Meskipun dia kalah, itu adalah kekalahan yang mulia. Untuk pertempuran ketiga, dia harus menantang Kin Chang Kiong. Namun, dia tahu tempatnya dan memilih untuk mengaku kalah. Kepala Penjaga mengumumkan bahwa Wu Kiyin telah kalah dalam ketiga pertempuran dan menduduki peringkat keempat. Pada awalnya, kalah dalam ketiga pertempuran itu terdengar memalukan. 1617. Tempat keempat telah dikonfirmasi. Selanjutnya, Ji Tian Sing, Song Zanyu, dan Kin Chang Kiong akan berjuang untuk tiga tempat teratas. Semua orang di alun-alun menatap mereka dengan saksama, menantikan hasil akhirnya. Semua orang tahu bahwa pertarungan paling seru akan segera dimulai. Ji Tian Sing melangkah ke perisai cahaya warna-warni dan berdiri diam di ring pertarungan. Dia menatap Song Zanyu dengan tenang dan berkata, Demi keadilan, aku bisa memberimu waktu satu jam untuk mengatur pernafasanmu. Apa yang dia lakukan memang terbuka dan terbuka, yang membuat semua orang menghormatinya. Song Zanyu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Huh, tidak perlu, aku bukan Kian Fei Yang yang tidak berguna. Karena itu, dia melangkah ke arena pertarungan. Ji Tian Sing tidak marah karena ditolak. Dia berkata dengan tenang, Kalau begitu, mari kita akhiri ini dengan cepat. Kin Chang Kiong masih menunggu kita. Alis Song Zanyu berkedut dan kemarahan di matanya meningkat. Ji Tian Sing, kamu terlalu sombong. Apakah menurut Anda hanya Kin Chang Kiong yang layak menjadi lawan Anda? Hari ini, aku akan mengalahkanmu di depan semua orang dan menghancurkan kesombonganmu. Ji Tian Sing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Tidak, kamu salah. Anda dan Kin Chang Kiong tidak layak menjadi lawan saya. Nada suaranya tenang dan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia menyatakan fakta. Itulah kebenarannya. Hanya mereka yang berada di crossing calamity realm yang layak menjadi lawannya. Dia tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah crossing calamity realm. Namun, Song Zanyu, Kin Chang Kiong, dan semua orang terkejut dengan apa yang dia katakan. Para jenius dan enam utusan ilahi dikejutkan oleh kesombongannya. Kin Chang Kiong mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. Tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang. Song Zanyu sangat marah. Dia mencibir dan berkata, Aku tidak tahu seberapa kuat kamu. Namun, kepercayaan diri dan kesombongan Anda tidak ada bandingannya. Kepercayaan diri, Ji Tian Sing mengangkat alisnya dan tersenyum. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau, selama kamu bahagia. Dia memiliki sikap acu-ta'acu, sama sekali mengabaikan pendapat dan kata-kata Song Zanyu. Namun, justru karena inilah Song Zanyu merasa diabaikan dan merasa semakin malu dan kesal. Ji Tian Sing, kamu. Dia mengeluarkan pedang berharga, dan aura kekerasan menyembur keluar dari tubuhnya saat dia berteriak dengan nada dingin. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Ji Tian Sing. Kamu terlalu banyak bicara. Saat suaranya terdengar, Ji Tian Sing telah menyerang dengan kecepatan kilat. Desir. Dia menggunakan langkah penyembunyian ilahi dan langsung menghilang ke langit. Saat berikutnya, dia muncul di atas kepala Song Zanyu dan menebas dengan pedangnya. Pedang pembelah surga. Pedang naga hitam memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, mengembun menjadi pedang emas yang sangat tajam, menebas seperti sambaran petir. Ekspresi Song Zanyu berubah, dan dia segera mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan itu, menebas selusin lampu pedang besar. Dentang, dentang, dentang. Dalam serangkaian suara tabrakan, selusin lampu pedang hancur dan meledak. Song Zanyu juga terlempar ke belakang ratusan meter, dan kakinya membuat dua parit yang dalam di tanah. Wajahnya pucat, dan lengannya mati rasa. Pedang berharga di tangannya juga bergetar tanpa henti, mengeluarkan tangisan sedih. Berengsek, bagaimana Anda bisa begitu kuat? Dia mengutuk dengan suara rendah dan segera melepaskan kekuatan penuhnya, mengayunkan pedangnya dan menggunakan kartu trufnya. Tarian pedang di langit. Tiba-tiba, tubuhnya menyala dengan cahaya putih yang melesat ke langit. Dia bergabung dengan pedangnya yang berharga dan terbang ke langit. Pedang raksasa setinggi 30 meter itu berputar dengan cepat seperti tornado, mengeluarkan ribuan lampu pedang. Desir, desir, desir. Lampu pedang tajam menghujani seperti hujan panah, menyerang Ji Tian Xing. Di dalam penghalang cahaya lima warna, area dalam radius 2000 meter dipenuhi dengan ribuan lampu pedang, tidak menyisakan tempat untuk bersembunyi. Namun, Ji Tian Xing tidak mengelak. Dia memegang pedang naga hitam dengan kedua tangan dan menebas badai yang dibentuk oleh lampu pedang. Pedang bulan patah. Pedang naga hitam meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, mengembun menjadi pedang raksasa yang panjangnya ratusan meter. Itu menghancurkan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan dan menebas badai pedang. Tidak peduli seberapa indah teknik pedang Song Zanyu, tidak peduli seberapa mewah dan enak dipandang mata itu. Ji Tian Xing hanya menggunakan satu pedang untuk mematahkannya, dan kekuatannya cukup untuk mengalahkan 10. Kabum! Dengan ledakan yang menggelegar, badai pedang yang mempesona itu hancur di tempat oleh pedang emas. Ratusan juta pecahan cahaya pedang berjatuhan seperti bulu angsa, berhamburan di arena yang hancur. Sosok Song Zanyu terbang mundur, menabrak penghalang cahaya lima warna, dan jatuh keruntuhan. Saat mendarat, rambutnya acak-acakan, jubah hitamnya compang kemping, dan darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Di dadanya, ada luka pedang yang sangat dalam hingga terlihat tulang belulangnya. Jelas, pedang naga hitam telah menembus pertahanan baju sirah yang dia kenakan, dan sebuah retakan muncul di atasnya. Of! Song Zanyu membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Dia memandang Jitian Sing dengan mata berkabut dan meraung dengan suara rendah, kamu. Aku tidak akan kalah, tidak akan pernah. Penuh amarah dan amarah, dia meledak dengan potensi tak terbatas, terbakar dengan api kemasan di sekujur tubuhnya. Dia bergegas ke langit lagi, mengayunkan pedangnya dengan kedua tangan, dan menggunakan skill pamungkasnya untuk menyerang Jitian Sing. Pedang penguasa tirani tertinggi. Dia meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadatkan pedang raksasa lima warna yang panjangnya ratusan meter, dan menebas Jitian Sing. Pedang ini sangat mendominasi dan sangat kuat. Ini adalah pedang terkuatnya, tak terbendung. Jitian Sing masih tanpa ekspresi. Dengan tangan kiri di belakang punggungnya, dia melambaikan pedang naga hitam dengan tangan kanannya dan menebas cahaya pedang yang menyilaukan. Mengayun. Cahaya pedang putih yang panjangnya ratusan meter, seperti bulan sabit, muncul di langit dan menyapu ke arah Song Zanyu. Bang! Kedua lampu pedang bertabrakan dengan ledakan keras yang mengguncang langit dan menyebar ke seluruh puncak gunung Gatsil. Pedang raksasa lima warna itu roboh di tempat, meledak menjadi cahaya menyilaukan yang memenuhi seluruh arena. Cahaya pedang bulan sabit putih yang menyilaukan tidak kehilangan kekuatannya dan menebas Song Zanyu. Dia dikirim terbang, dan luka mengerikan muncul di dadanya. Darah berceceran di mana-mana. Kemudian, dia menabrak penghalang cahaya lima warna dan jatuh ke tanah. Ketika dia berdiri dari reruntuhan, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia dalam keadaan menyesal. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya, pedang hitam pekat dan sedingin es diletakkan di lehernya. Kamu memang lebih kuat dari Kian Feiyang. Dia hanya bertahan dua langkah, tapi kamu bertahan sampai yang ketiga. Suara tenang dan acu-ta'acu terdengar di sampingnya. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah tenang Jitian Singh menatapnya dari atas. Tanpa ragu, dia telah kalah. Kata-kata Jitian Singh terdengar seperti pujian. Tapi dia hanya merasa malu dan marah di dalam hatinya. Saat ini, debu di arena telah tersebar, dan semuanya kembali normal. Ketika orang banyak melihat apa yang terjadi di arena, mereka tercengang dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Jitian Singh dan Song Zanyu hanya bertukar tiga jurus, dan Song Zanyu terluka parah dan kalah. Ini tidak bisa dipercaya. Song Zanyu adalah jenius kedua setelah Kin Chang Kiong. Mendengar pemikiran ini, orang banyak tidak bisa tidak berpikir. Bisakah Kin Chang Kiong mengalahkan Jitian Singh? 1618. Ketika pikiran ini muncul di benak setiap orang, mereka menyadari bahwa ada masalah. Jitian Singh telah menciptakan serangkaian keajaiban. Tanpa sadar, dia telah meninggalkan kesan pada semua orang bahwa dia tidak terkalahkan. Di masa lalu, tidak ada yang mengira dia bisa dibandingkan dengan Kin Chang Kiong. Tapi sekarang, dia sepertinya telah melampaui Kin Chang Kiong. Semua orang selalu berpikir bahwa Kin Chang Kiong adalah jenius nomor satu. Namun, selama enam bulan terakhir, tidak ada yang melihat pertarungan Kin Chang Kiong. Di sisi lain, Jitian Singh telah bertarung beberapa kali dan setiap kali, dia lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya tidak bisa dipercaya. Setelah membandingkan keduanya, semua orang merasa bahwa Jitian Singh lebih kuat. Tentu saja, karena keduanya tidak benar-benar bertarung, tidak ada yang bisa memastikan hasilnya. Semua orang menantikan untuk melihat pertarungan Kin Chang Kiong dengan Jitian Singh. Kin Chang Kiong akhirnya melangkah ke ring pertarungan saat semua orang memandangnya dengan antisipasi. Dia mengenakan kemeja linen abu-abu dan sepasang sepatu kain hitam. Dia memegang pedang Chang Kiong di tangannya dan berdiri dengan bangga di tengah ring pertarungan. Semua orang mengira dia akan menantang Jitian Singh dan bertengkar dengan Jitian Singh. Namun, yang mengejutkan semua orang, dia memandang Song Zanyu dengan tenang dan bertanya, Song Zanyu, apakah kamu masih bisa bertahan? Dia telah menantang Song Zanyu terlebih dahulu. Song Zanyu juga tidak mengharapkan hasil ini. Dia tertegun di tempat, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Matanya melonjak karena marah. Rengsek, sebelumnya, Yin Wu Ke menantang saya. Kemudian, Jitian Singh menantang saya. Sekarang saya terluka parah, bahkan Kin Chang Kiong ingin menantang saya. Jika dia menerima tantangan Kin Chang Kiong, dia harus bertarung tiga ronde berturut-turut dan dia tidak akan bisa bernapas lega. Kekuatannya habis dan dia terluka parah. Jika dia bertarung dengan Kin Chang Kiong, dia pasti akan kalah. Jika dia tidak menerima tantangan Kin Chang Kiong, dia akan menyerah dan kehilangan muka. Pada saat itu, dia berada dalam dilema saat menimbang pro dan kontra dalam diam. Beberapa wali, putusan ilahi, dan para jenius sedang menunggu dengan tenang. Tidak ada yang keberatan dengan keputusan Kin Chang Kiong dan mereka mengerti maksudnya. Dia jelas ingin mengecualikan Song Zanyu dan bersaing dengan Jitian Singh untuk mendapatkan kehormatan menjadi jenius nomor satu. Mata semua orang cerah. Tentu saja, mereka tahu bahwa Song Zanyu lebih lemah dari Jitian Singh dan Kin Chang Kiong. Dia hanya bisa berada di peringkat ketiga. Inilah kebenarannya. Tidak peduli seberapa marah dan tidak rela Song Zanyu, itu tidak bisa diubah. Sepuluh nafas waktu berlalu. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Song Zanyu akhirnya memutuskan untuk menyerah dan mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Dia menundukkan kepalanya, tanpa ekspresi, dan mengucapkan tiga kata ini dengan suara rendah. Semua orang di alun-alun sudah lama mengharapkan hasil ini dan tidak merasa terkejut. Meski Song Zanyu langsung mengaku kalah, yang sedikit tidak kompeten dan memalukan. Tapi ini adalah tindakan yang paling bijaksana. Bahkan jika dia menahan luka-lukanya dan bertarung dengan Kin Chang Kiong, pada akhirnya dia masih akan kalah dan luka-lukanya akan semakin parah. The Great Guardian mengumumkan hasilnya dengan lantang, Kin Chang Kiong memenangkan pertempuran ini. Song Zanyu menduduki peringkat ketiga. Di babak terakhir, Jitian Singh akan bertarung melawan Kin Chang Kiong untuk memperebutkan tempat pertama. Saat suaranya yang agung jatuh, Jitian Singh melangkah ke perisai cahaya berwarna-warni. Dia tampak tenang saat berjalan ke tengah arena dan berhenti seratus kaki dari Kin Chang Kiong. Keduanya saling berhadapan di arena. Sejumlah besar energi terkumpul di tubuh mereka dan mereka dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Jitian Singh, aku telah menunggu hari ini selama setengah tahun. Kin Chang Kiong memegang Chang Kiong sabar di tangannya dan menatap Jitian Singh dengan tajam. Dia berkata dengan nada serius, sebelum aku bertemu denganmu, aku memandang rendah para jenius dari berbagai negara dan tidak ada yang layak mendapat perhatianku. Hanya ketika Anda muncul, semangat juang dan semangat juang saya tersulut. Hari ini, Anda dan saya akan berduel di puncak gunung penganugerahan dewa, di depan semua orang di sini, dan kami akan memutuskan siapa yang lebih kuat. Jitian Singh mengangkat alisnya saat sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman lucu. Kamu sangat memikirkanku. Sayangnya, aku khawatir kamu akan kecewa. Apa maksudmu? Kin Chang Kiong mengerutkan kening dan matanya menjadi dingin. Senyuman di wajah Jitian Singh menjadi semakin menyenangkan. Dia berkata dengan penuh arti, kamu melihatku sebagai musuh nomor satumu, tapi aku tidak. Saya hanya ingin tahu berapa banyak gerakan yang dapat Anda ambil dari pedang saya. Kin Chang Kiong mengerutkan kening dan pipinya berkedut. Dia berkata dengan dingin, Jitian Singh, aku akui kamu kuat. Namun, Anda terlalu sombong dan tidak tahu tempat Anda. Jitian Singh tersenyum dan berkata dengan tenang, saya hanya menyatakan fakta. Anda pikir saya sombong karena Anda bodoh. Mata Kin Chang Kiong dipenuhi dengan rasa dingin. Dia perlahan mengeluarkan Chang Kiong sabre dan tubuhnya menyala dengan api yang menyelaukan. Jitian Singh, jika kamu mencoba memprovokasiku dengan metode yang begitu rendah, kamu telah meremehkanku. Menurutnya, Jitian Singh sengaja memprovokasi dia agar dia tidak bisa melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Namun, Jitian Singh tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Dia berkata dengan tegas, kamu pasti akan kalah dalam sepuluh langkah. Arogan, Kin Chang Kiong berteriak dan melompat ke langit. Dia memegang pedang Chang Kiong dengan kedua tangan dan menebas. Pedang bulu pembelah langit. Chang Kiong sabre yang hitam pekat memancarkan cahaya keemasan yang menyelaukan dan menebas 49 sinar pancaran pedang sepanjang seratus kaki. Setiap sinar pancaran pedang emas mengandung kekuatan dahsyat yang bisa menghancurkan segalanya. Itu lebih menyelaukan dari matahari. 49 sinar pancaran pedang diatur menurut pola khusus dan membentuk susunan pedang misterius. Itu mengaktifkan kekuatan langit dan bumi dan menebas Jitian Singh dari langit. Tiba-tiba, seluruh arena disegel oleh pancaran pedang. Kekuatan ilahi yang tak terlihat dari 10 ribu mil langit dan bumi dengan kuat menekan Jitian Singh, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Pada saat ini, tubuh Kin Chang Kiong sangat megah. Dia memancarkan aura suci dan agung seolah-olah dia adalah dewa perang. Ketika penjaga agung, Hong Cheng Tian, dan beberapa utusan ilahi melihat ini, mereka terkejut dan mulai saling berbisik. Itu adalah sabar surgawi. Kin Chang Kiong memang telah menguasai Tribulation Secret skill ini. Kin Chang Kiong memang jenius teratas. Dengan kekuatan alam jiwa primordial, dia berhasil menguasai keterampilan pedang ini hanya dalam satu bulan. Ini luar biasa. Aku tidak berharap dia menggunakan sabar surgawi pada langkah pertamanya. Sepertinya dia benar-benar melihat Jitian Singh sebagai lawan nomor satu. Keterampilan pedang Kin Chang Kiong telah mencapai alam penyelesaian kecil. Ini sangat kuat, Jitian Singh dalam masalah. Semua orang menatap arena dan mereka sangat ingin melihat bagaimana Jitian Singh akan keluar dari kesulitan ini. Yang mengejutkan semua orang, Jitian Singh tampak tenang seolah-olah dia tidak merasa terancam sama sekali. Tidak hanya dia tidak mengelak atau memblokir, tetapi dia juga mengeluarkan pedang naga hitam dan menyerang secara langsung. Cabut pedangmu. Dia berteriak. Cahaya keemasan melonjak keluar dari tubuhnya dan dia mengeluarkan pedang naga hitam. Pancaran pedang menyala. Pedang emas raksasa sepanjang seratus kaki meledak dengan kekuatan penghancur dan menebas ke arah Kin Chang Kiong di langit. Bang, 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 bang. Pedang emas raksasa bertabrakan dengan selusin sinar pancaran pedang. Seluruh arena telah berubah menjadi dunia cahaya kemasan. 1619 Setelah beberapa lama, sinar kemasan yang menutupi langit akhirnya menghilang. 49 pancaran pedang emas dan pedang emas raksasa semuanya telah runtuh. Jitian Singh dan Kin Chang Kiong telah saling bertarung secara langsung. Mereka seimbang dan tak satu pun dari mereka yang menang. Kin Chang Kiong berdiri di langit dan menatap Jitian Singh dengan senyum dingin. Kamu biasa saja. Aku telah melebih-lebihkan kamu. Jitian Singh meliriknya dan berkata dengan tenang, itu baru langkah pertama. Aku hanya menggunakan 70 persen dari kekuatanku. Kin Chang Kiong mengerutkan kening dan urat di dahinya menonjol. Dia tampak mengerikan. Huh, meski begitu, kamu tidak akan bisa mengalahkanku dalam 10 gerakan. Aku tidak akan pernah dikalahkan olehmu. Saya akan menjadi jenius nomor satu. Dia berteriak dengan marah dan mengayunkan Saber Cakrawala untuk kedua kalinya dengan seluruh kekuatannya. Tujuh matahari mempesona Cakrawala. Saber Cakrawala memancarkan nyala api yang menyilaukan yang menutupi langit. Tujuh pedang raksasa yang panjangnya ratusan kaki muncul dari nyala api dan menebas ke arah Jitian Singh dengan pola berselang-seling. Ketujuh pedang raksasa itu diatur dalam posisi tujuh bintang. Mereka mengandung misteri bintang-bintang dan menarik kekuatan bintang-bintang. Mereka lebih menyilaukan daripada matahari. Membunuh. Mengikuti raungan marah Kincang Kiong, tujuh bila api raksasa menebas dan menyelimuti sosok Jitian Singh. Jitian Singh tidak takut. Dia terbang ke langit dan mengayunkan pedang naga hitamnya untuk melawan serangan itu. Pedang tujuh bintang. Dia mengayunkan pedang naga hitamnya dan menebas tujuh pedang emas raksasa. Setiap pancaran pedang emas dikelilingi oleh petir ungu yang menyilaukan. Mereka sangat kuat. Bang, 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 bang. Cahaya tujuh pedang dan cahaya tujuh pedang bertabrakan dan menciptakan suara yang memekakkan telinga. Sekali lagi, nyala api dan pecahan cahaya keemasan memenuhi seluruh perisai cahaya dan mengubah arena menjadi area yang kacau balau. Pancaran pedang dan pancaran pedang runtuh pada saat bersamaan. Keduanya terkena gelombang kejut yang mengamuk. Kincang Kiong terbang mundur sejauh ribuan kaki dan menabrak perisai cahaya lima warna. Dia jatuh ke tanah dengan wajah pucat dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Jitian Singh mundur seribu kaki jauhnya. Kemudian, dia berhenti dan berdiri kokoh di langit. Ekspresinya normal, dan auranya masih stabil. Jelas bahwa Kincang Kiong dirugikan dalam pertukaran kedua dan organ dalamnya terluka. Pertahanan fisik Jitian Singh bahkan lebih kuat. Dia memblokir kekuatan gelombang kejut dan tetap tidak terluka. Para pelindung, utusan dewa, dan para jenius bergidik saat melihat ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ya Tuhan, Jitian Singh sebenarnya tidak terluka. Kincang Kiong terluka. Mereka hanya bertukar dua gerakan. Kekuatan Jitian Singh sebenarnya sangat kuat. Meskipun Kincang Kiong hanya terluka ringan, kekuatannya jelas tidak sebaik Jitian Singh. Saya khawatir situasinya tidak optimis. Saat kerumunan sedang mendiskusikan hal ini, pertarungan sengit lainnya terjadi di arena. Jitian Singh mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia memegang pedang naga hitam dengan kedua tangan dan menebas Kincang Kiong. Pedang bulan patah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menebas pedang emas raksasa sepanjang dua ribu kaki. Bersamaan dengan guntur suci yang mengamuk, pedang itu menebas ke arah Kincang Kiong. Pedang menebas langit dan menyelaukan dengan cahaya keemasan dan guntur. Kekuatannya sangat mengerikan sehingga tampaknya mampu merobek langit dan membelah matahari dan bulan menjadi dua. Tanpa perlindungan perisai cahaya lima warna, seluruh penganugerahan Dewa Gunung akan ditebas oleh pedang. Kincang Kiong mengerutkan kening dan matanya menjadi sangat serius. Dia merasakan ancaman kematian dan harus bertarung dengan segenap kekuatan dan kehati-hatiannya. Pisau penghancur ruang fantasi. Dia berteriak dengan marah. Dia memegang pedang Chang Kiong dengan kedua tangan dan menebaskan pedang emas raksasa sepanjang seribu meter ke arah Jitiansing. Ini hanya pertukaran pukulan ketiga di antara keduanya. Demi martabatnya, dia hanya bisa memilih untuk bertarung langsung. Dia tidak bisa mengelak atau memblokir serangan itu. Kebanggaan seorang jenius membuatnya tidak bisa mengakui bahwa dia tidak sebaik Jitiansing. Kabum! Pancaran pedang dan pancaran pedang bertabrakan dan meledak dengan suara gemuruh. Tiba-tiba, suara nyaring bergema di seluruh puncak gunung penganugerahan Dewa. Gelombang kejut yang mengerikan mengguncang seluruh gunung. Perisai cahaya lima warna juga bergetar hebat dan beriak. Pancaran pedang dan pancaran pedang hancur pada saat yang sama dan berubah menjadi miliaran pecahan cahaya kemasan. Mereka menghantam tanah dan perisai cahaya lima warna. Jitiansing berdiri di langit tanpa cedera dan didorong mundur 200 langkah oleh gelombang kejut. Kin Chang Kiong dikirim terbang lagi. Dia menabrak perisai cahaya lima warna dan jatuh ke tepi alun-alun. Ketika dia bangun dari tanah, rambutnya acak-acakan dan wajahnya pucat pasi. Engah! Dia memuntahkan seteguk darah dan terhuyung-huyung. Roh primordial di tubuhnya berfluktuasi dengan hebat dan menjadi sangat tidak teratur. Yang lebih buruk adalah jubah panjang dan rambutnya hangus dan compang kemping oleh guntur. Asap hitam terus keluar dari kepalanya. Rasa kekalahan dan penghinaan yang kuat melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar, dan matanya dipenuhi lapisan darah. Jitiansing, Anda memang putra oracle. Tidak peduli seberapa marah dan terhinanya Kin Chang Kiong, dia harus mengakui bahwa Jitiansing sangat kuat. Dari awal pertarungan mereka sampai sekarang, itu selalu merupakan konfrontasi yang terbuka dan terbuka. Dia tidak bisa mengalahkan Jitiansing dan terluka parah. Namun, dia menerimanya dengan sepenuh hati dan tidak mengeluh. Di tepi alun-alun, para penjaga, utusan, dan orang jenius terkejut dan tidak dapat mempercayai apa yang telah mereka lihat. Kin Chang Kiong terluka lagi. Bagaimana dia bisa terluka begitu parah? Ini tidak bisa dipercaya. Jitiansing tidak terluka tapi Kin Chang Kiong terluka parah. Sepertinya tidak ada ketegangan dalam hasilnya. Kin Chang Kiong pasti akan kalah. Saya tidak berharap Jitiansing tumbuh begitu cepat. Setengah tahun yang lalu, dia hanya berada di LV 5 Primordial Spirit Realm. Sekarang, dia sudah berada di LV 7 Primordial Spirit Realm. Dalam setengah tahun, dia telah meningkat dua ranah kultivasi. Kecepatan ini benar-benar mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hal ketegangan, Kin Chang Kiong kemungkinan besar akan kalah. Sekarang, saya hanya khawatir apakah dia bisa menahan sepuluh gerakan. Itu benar. Meskipun Jitiansing sombong, semua yang dia katakan menjadi kenyataan. Sebelumnya, ketika dia mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Kin Chang Kiong dalam sepuluh gerakan, semua orang mengira dia terlalu sombong. Sekarang, aku percaya padanya. Saat kerumunan sedang berdiskusi, Jitiansing, yang berada di atas ring, berbicara. Dia memandang Kin Chang Kiong dan berkata dengan tenang, hasilnya telah diputuskan. Kamu harus mengaku kalah. Kin Chang Kiong tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Jitiansing, kamu sangat sombong sampai aku tidak bisa berkata apa-apa. Namun, bahkan tidak memikirkannya. Tidak peduli seberapa lemahnya aku, aku tidak akan kalah dalam sepuluh gerakan dan aku tidak akan mengaku kalah. Tawannya yang keras dan jelas mengandung rasa kesedihan dan pantang menyerah yang kuat. Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, jadi bagaimana jika kamu bisa menahan sepuluh gerakan? Saat itu, cedera Anda akan menjadi lebih serius dan itu akan memengaruhi pertukaran kerajaan di masa depan. Mengapa Anda harus melakukan ini? Begitu dia mengatakan ini, kedua penjaga dan enam utusan ilahi semuanya mengangguk setuju. Tidak peduli siapa yang memenangkan tempat pertama, Jitiansing atau Kin Changkiong, mereka dapat menerimanya. Apa yang paling mereka khawatirkan adalah pertukaran yang akan datang antara tiga kerajaan ilahi. 1620 Penjaga agung, Hong Chengtian, dan enam utusan ilahi merasa tidak perlu melanjutkan pertarungan. Situasinya jelas, Kin Changkiong bukan tandingan Jitiansing. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan karena itu tidak akan mengubah hasilnya. Sebaliknya, itu akan menyperburuk luka Kin Changkiong. Jika itu memengaruhi pertemuan pertukaran kerajaan yang akan datang, itu akan menjadi kerugian bagi kerajaan besar. Banyak orang jenius memahami hal ini. Namun, bagaimana mungkin Kin Changkiong mengaku kalah? Dia membalik tangan kirinya dan mengeluarkan labu anggur. Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan meneguk beberapa suap anggur. Anggur yang mengalir keluar dari Tau Sandrunken Got berwarna kuning muda dan memancarkan ki spiritual yang kuat dan keras. Setelah tiga teguk anggur, Kin Changkiong menyingkirkan labu seribu mabuk. Wajahnya memerah dan matanya buram. Ki spiritual di tubuhnya melonjak dan anggur berubah menjadi kekuatan spiritual yang kuat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, kulitnya menjadi merah dan cahaya keemasan bersinar dari atas kepalanya. Luka-lukanya sembuh dengan cepat dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Ji Tianxing, apakah Anda pikir Anda telah menang? Mustahil. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda kartu truf saya yang sebenarnya. Kin Changkiong menyeka anggur dari sudut mulutnya dengan lengan bajunya. Dia membentuk seni spiritual dengan tangan kirinya dan memegang Saber Cakrawala dengan tangan kanannya. Suosh, suosh, suosh. Tubuhnya menjadi buram dan ilusi. Dia bergabung dengan Saber Cakrawala dan menghilang. Tarian mabuk seribu ilusi, menghancurkan Saber Cakrawala. Suara Kin Changkiong terdengar dari Saber Cakrawala emas yang menutupi langit. Itu kuat dan mendominasi. Pada saat berikutnya, puluhan ribu Saber Cakrawala emas yang tajam membentuk formasi yang rapat dan jatuh dari langit. Seluruh ring pertarungan berubah menjadi dunia cahaya kemasan. Tubuh Ji Tianxing langsung tenggelam dalam cahaya kemasan. Melihat ini, penjaga agung, Hong Cheng Tian, dan para jenius lainnya terkejut. Skill Sabre apa ini? Sepertinya Saber Cakrawala tetapi tidak terlihat seperti itu. Aku mengerti sekarang. Ini memang skill rahasia Saber Cakrawala. Namun, Kin Changkiong telah menambahkan pemahamannya sendiri dan mengubahnya. Apakah begitu? Ini luar biasa. Kin Changkiong bisa menguasai teknik mistik tingkat kesengsaraan dalam waktu satu bulan. Dia bahkan bisa menambahkan wawasannya sendiri ke dalamnya dan memperbaikinya. Dia jenius yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Agar adil, Kin Changkiong memang salah satu jenius top dalam seratus tahun terakhir. Sayangnya, keberuntungannya tidak baik. Dia benar-benar bertemu Jitian Singh, monster ini. Saat kerumunan sedang berdiskusi, Jitian Singh, yang berada di atas ring, memulai serangan baliknya. Pedang pembelah surga. Dia mencengkram pedang naga hitam dengan kedua tangan saat seluruh tubuhnya terpancar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Dia menebas pedang besar sepanjang lebih dari 10 ribu kaki dengan sikap tak terkalahkan. Pedang emas gelap raksasa itu dikelilingi oleh sambaran petir dewa yang padat dan meledak dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Bum-bum-bum. Di tengah suara yang memekarkan telinga, pedang emas raksasa itu menghancurkan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah itu adalah ranting kering. Susunan besar yang dibentuk oleh puluhan ribu bila cahaya sebenarnya dihancurkan oleh pedang raksasa itu. Itu runtuh menjadi miliaran keping dan tersebar di langit. Kin Chang Kiong, yang telah menghilang, terpaksa mengungkapkan wujud aslinya. Dia terkena pedang raksasa dan terbang keluar dengan darah yang memancar keluar dari tubuhnya. Bam! Dia menabrak perisai cahaya berwarna-warni di sudut alun-alun dan jatuh ke tanah. Dia berguling beberapa kali sebelum berhenti. Kemudian, pecahan cahaya keemasan yang menutupi langit dan menutupi bumi jatuh ke tanah dan menghilang. Skill ultimate pedang surgawi Kin Chang Kiong yang dimodifikasi masih tidak bisa melukai Ji Tian Xing. Sebaliknya, itu dikalahkan olehnya. Dia benar-benar dikalahkan. Dia berbaring di tanah, bergerak-gerak. Darah menyembur keluar dari tubuhnya seperti air mancur dan mewarnai pakaian dan rambutnya. Tangan kirinya hampir putus. Ada luka panjang dan sempit di dada dan perutnya. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Roh primordialnya, khususnya, terluka parah dan kesadarannya agak kacau. Ji Tian Xing memegang pedang naga hitam di tangannya dan berdiri di langit dengan tenang. Dia tidak terus menyerang. Kin Chang Kiong, berhentilah melawan dengan keras kepala. Itu tidak ada artinya. Penjaga agung, Hong Cheng Tian dan beberapa utusan ilahi juga mencoba membujuknya. Kin Chang Kiong, kamu terluka parah. Jangan memaksakan diri. Akui saja kekalahan. Tidak peduli siapa yang mendapat tempat pertama, kamu harus segera berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran kerajaan suci dan menangkan kemuliaan untuk kerajaan suci yang luas. Kin Chang Kiong, jika kamu terus keras kepala, lukamu hanya akan bertambah parah. Kamu tidak akan bisa pulih dalam 3-5 bulan. Pada saat itu, itu akan mempengaruhi pertemuan pertukaran kerajaan suci. Seorang jenius sejati tidak akan peduli dengan keuntungan dan kerugian sementara. Kin Chang Kiong, Anda harus melihat lebih jauh. Pertukaran bertemu antara 3 kerajaan suci adalah kesempatan terbaik untuk membuat nama untuk diri sendiri. Semua orang mencoba membujuk Kin Chang Kiong untuk menghentikan perlawanannya yang tidak berarti. Namun, dia mengabaikan bujukan semua orang. Dia menopang dirinya dengan Heavenly Blade dan terhuyung-huyung berdiri. Dia menyeka darah dari wajahnya dengan lengan bajunya dan menatap Ji Tian Sing dengan tekad. Dia berkata dengan suara serak dan rendah, Ji Tian Sing, Sebagai seorang seniman bela diri, kita tidak hanya harus sombong, tetapi kita juga harus pantang menyerah. Bahkan jika saya tidak terampil seperti Anda dan pasti akan dikalahkan oleh pedang Anda, saya akan bertahan 10 langkah. Kin Chang Kiong meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan mengangkat pedang surgawi dengan tangan kanannya. Dia mengarahkannya ke Ji Tian Sing dan berteriak dengan suara yang dalam. Ayo, biarkan saya melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya dalam 10 gerakan. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu diringkas menjadi perisai emas gelap yang melindunginya. Rupanya, dia telah memutuskan untuk tidak melawan Ji Tian Sing secara langsung. Dia akan membela diri dengan sekuat tenaga dan bertahan 10 langkah apapun yang terjadi. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan kalah, dia akan kalah dengan bermartabat. Ji Tian Sing menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan nada tenang, meskipun kamu keras kepala, kamu tidak menyebalkan seperti yang aku kira. Karena kamu bersikeras untuk bertarung, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, dia memegang pedang naga hitam di tangan kanannya dan melakukan keterampilan pedang yang unik dengan sekuat tenaga. Langkah kelima, naga hitam bersinar. Dia mengaktifkan sejumlah besar kekuatan spiritual dan menuangkannya ke dalam pedang naga hitam. Dia kemudian menebas Kin Chang Kiyong. Pada saat itu, pedang naga hitam terbang dari tangannya dan berubah menjadi pedang hitam besar yang panjangnya ribuan kaki. Itu jatuh dari langit dan menebas Kin Chang Kiyong. Aura yang luas dan suci yang bisa menekan langit dan bumi meledak dari pedang naga hitam dan menekan Kin Chang Kiyong. Kin Chang Kiyong merasakan kekuatan penekan yang menakutkan dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat kritis, dia memegang pedang surgawi dengan kedua tangan dan menebas empat bilah cahaya besar untuk menghalangi langit di atas kepalanya. Bam, bam, bam. Dalam sekejap mata, pedang hitam pekat raksasa yang panjangnya ribuan kaki menghancurkan empat bilah cahaya. Selanjutnya, pedang besar itu bersinar terang dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang sembilan surga. Mengaum. Mengikuti raungan naga, pedang hitam besar itu mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi naga hitam agung yang panjangnya ribuan kaki. Naga hitam agung ditutupi dengan sisik naga dan bersinar dengan cahaya dingin. Itu menatap Kin Chang Kiyong dan mengulurkan dua cakar naga besar untuk menyerangnya dari langit. Kabum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!